Ini pemberitaan seperti ini sangat mengganggu psikolog anak-anak saya. Jadi kalau ditanya, anak-anak saya punya psikolog anak-anak punya. Jadi menurut saya, kenapa gara-gara kalian saya harus, anak-anak saya harus seperti itu. Suaranya berat, tangis ditahan, tapi di hati terdalam, Sarwenda begitu sakit. Hujatan demi hujatan yang dilancarkan netizen padanya sejak beberapa tahun silam, sudah tak bisa dibedung lagi. Kejolak batinnya meraung-raung. Ibu mana yang tege membiarkan seorang anak yang seharusnya menikmati hari-hari dengan senyuman. Berakhir di ruang tertutup, berdua dengan psikolog, berkonsultasi tentang masalah hidup. Atas dasar inilah, ia pun melancarkan somasi pada netizen yang selalu belak-belakang mengukap sesuatu yang bukan fakta. Jadi setelah diskusi panjang dengan kuasa hukum saya, karena ini masalah sudah bergulir lama sekali dan akhirnya saya memberikan diri untuk mengambil tindakan tegas. Kenapa harus tegas? Karena berita ini sudah berlarut terlalu lama banget dan sudah sangat mengganggu saya dan mengganggu anak-anak saya juga. Karena kalau segini saya juga harus menjaga mental anak-anak saya, pelangsungannya mereka, seperti yang saya selalu bilang, mereka sudah mulai bertumbuh besar. Ada yang sudah besar juga, sudah bisa baca, sudah tahu juga. Jadi saya harus menjaga dan melindungi mereka semuanya. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf kepada klien kami secara terbuka dalam waktu 3x24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan. Yang kedua, menghapus tulisan dan atau gambar atau foto dan atau video yang berisi tuduhan atau fitnah yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami. Dan apabila belum ada realisasi sampai batas waktu sebagaimana disebutkan di atas, maka klien kami akan menggunakan hak sebagai warga negara untuk mengambil langkah hukum. Anak yang ia bisarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, diserang oleh netizen yang bahkan tak tahu sedikitpun keseharian mereka. Bermodalkan dari postingan-postingan di media sosial, hujatan demi hujatan itu datang tanpa hati. Menghadapi segala situasi tersebut, haruskah Saroinda diam dan membiarkan anak-anak yang beranjak dewasa mencerna semuanya di dunia maya? Saya ini hanya berusaha untuk belajar menjadi ibu yang tidak membedakan anak-anaknya dan berusaha untuk adil ke semua anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ternyata hati baik seperti itu, niat baik, tulus seperti itu, diframing orang, dipiknah orang, pasti ada rasa sedih dan cewa. Jadi Saroinda ini, bukannya dia mau hal-hal kecil lalu dipermasalahkan, ini sudah tahunan. Karena sudah tahunan, perlu ada klarifikasi yang jelas dan tegas yang disampaikan Saroinda bahwa itu semua hoaks, itu semua hasil framing orang-orang tidak bertanggung jawab. Dalam gelaran konferensi pers yang digelar di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, beberapa kali terlihat Saroinda menarik nafas panjang, lalu mengembuskannya secara perlahan. Inilah pertanda, jika semua emosi yang tertampung di dalam dirinya tak bisa ia keluarkan sepenuhnya. Maka, lewat sumasi kali ini, ia berharap tak ada lagi netizen yang berani menyentuh keluarganya. Pasalnya, bukan kali ini saja. Di tahun 2023 silam, sang suami, Ruben Onsuk pun pernah melaporkan warganya yang mengganggu keluarga kecilnya. Jijak digital ini saya nggak bisa berhasil. Saya nggak bisa stop itu. Tapi kalau saya juga melakukan perlawanan, ya minimal yang saya lakukan ini, anak-anak saya lihat, saya melakukan pembelaan untuk keluarga saya. Sekian tahun lamanya, Ruben dan Sarwenda berjibaku dengan komentar-komentar miring yang ditulis warganya di media sosial. Berusaha ikhlas, tapi apalah daya? Komentar-komentar tersebut terkadang dibaca oleh anak-anaknya. Itulah sebabnya, sudah dua tahun belakangan, masing-masing anak Ruben dan Sarwenda dibekali psikolog untuk menjaga perkembangan mental mereka. Jadi, penderitaan seperti ini sangat mengganggu psikolog anak-anak saya. Jadi, kalau ditanya, anak-anak saya punya psikolog anak-anak punya. Jadi, menurut saya, kenapa gara-gara kalian saya harus... Anak-anak saya harus seperti itu. Makanya saya akhirnya bertindak, karena ini sudah bertahun-tahun dan dia juga bisa baca. Dan banyak teman-temannya juga. Jadi, kalau misalnya kalian berpikir seperti itu, kalian coba di posisi saya sebagai seorang ibu yang tidak mau membedakan semuanya, tapi malah dipraming yang lain kepada orang-orang yang selalu mempraming saya seperti itu. Bahwa dia sedih itu ada, karena ada tarikan di bagian alis, bagian dalam, segala-bagian yang lain. Tetapi, menurut saya bukan karena sedih, karena hubungannya dengan psikologi anak dan sebagainya. Lebih cenderung sepertinya apa yang sedang dia alami itu yang membuat dia sedih. Berusaha hidup baik, tapi yang didapat malah cemoh dari warganet. Itulah yang membuat suara Sarawenet terus bergetar setiap kali berbicara tentang anak. Merangkul semua anak tanpa pandang bulu, itulah yang diinginkan. Namun hujatan warganet membuatnya serba salah. Dirangkul, dicat negatif. Tak dirangkul pun bakalan dibilang membeda-bedakan anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!